Fudis, siapa bilang es krim Nanu Lazis cuma ada di kafe-kafe? Nih, di kota hujan ada warung es krim legendaris yang udah jualan lebih dari setengah abad. Yang unik, dua pilihan wadah buat menikmatinya nih Fudis. Bisa pake roti ala es krim Singapura atau di glass cup buat yang gak mau belepotan. Ih, soal lokasnya di pinggir jalan dan warungnya sederhana, tapi you know what soal rasa masih udah diakui banget sama warga Bogor. Istimewa, namanya es krim Pak Doto. Ayo, pasti banyak ya yang belum pernah nyobain ya. Ih, rugi kamu. Es krim Pak Doto, tuh. Sejak 1970. Waduh, aku sama ini sama es krim, usianya lebih tua aneh es krim lho. 1970. Ketahuan kan umur keberapa? 18 tahun ya, bong. Daripada bahas umur, mendingan kita ngantri ya. Oke, Fudis. Fudis berhubung usianya udah setengah abad. Of course, es krim Pak Doto ini punya pelanggan yang royal banget. Bahkan katanya pelanggannya aja udah regenerasi, saking se-legend itu. Mantap! Liat aja tuh dari tadi pembelinya gak berhenti ya seberganti-gantian. Mulai dari motor sampe mobil-mobil mewah. Jadi makin penasaran em, kayak gimana sih ini rasa es krimnya. Cus, jangan mau kalah sama yang lain. Nanti keburu abis lagi. Ibu, dari tadi rame banget yang beli ya Bu ya. Sekarang saya yang mau bikin, boleh? Boleh, boleh. Ibu ini es krimnya cuma dua macem? Iya, dua macem nih. Coklat sama durian. Durian, ini tinggal sedikit ya Bu ya. Iya, masih banyak, Reng, segini mah. Oh, masih banyak ini. Oh gitu. Kalau gitu aku mau coba yang dua-duanya. Oh siap, pakai apa? Aku mau cobain yang coklatnya pakai roti, yang duriannya di jelas. Jelas. Dari dulu, es krimnya ini emang cuma punya dua rasa doang. Fudis coklat dan durian. Kalau rasa yang pernah ada, hmm, maaf, udah move on. Hahaha. Nah, buat yang mau dibawa pulang, buat sharing bareng sama keluarga atau kerabat, bisa pakai kotak dengan isian 10 liter atau 3 per 4 liter. Jadi, ini rotinya juga gak kalah spesial. Nih, ini roti legend juga ya Bu ya. Udah lama katanya roti ini ada di sini. Gak kalah lama dari es krimnya ya Bu ya. Berarti barengan umurnya. Karena dari dulu gak pernah ganti katanya nih. Roti ini aja. Nah, apa bisa roti ini Bu? Enggak, enak. Udah bestian banget kayaknya nih Fudis ya. Es krim Pak Doto sama rotinya. Ibarat kata temen sepermainan dari kecil gitu loh. Yups, kayak yang udah dibilang tadi. Kalau es krim Pak Doto yang pakai roti gini nih Fudis. Kayak es krim Uncle One Dollar di Singapur. Tapi versi kearifan lokal. Setuju? Hahaha. Sepun tinggal Pak Doto, usaha ini pun dilanjutkan oleh anak laki-laki dan istrinya Fudis. Tapi kalau soal kualitas dan rasa, tenang gak berubah kok sama sekali. Sampai saat ini, es krimnya tuh masih homemade loh. Buatan keluarga Pak Doto asli. Dengan menggunakan resep, cara dan alat-alat yang sama. Seperti persis yang Pak Doto lakukan ketika dahulu. Tapi ini benar Bu dari tahun 1970 berarti ya? Ya, Bapak dulu kan waktu masih sendiri Neng. Waktu masih sendiri. Dia belum punya keluarga, dia udah jualan tapi keliling Neng. Oh gitu? Mulai disini dari tahun berapa tuh Bu? Kalau disini ada orang Neng 30 tahun. 30 tahun disini? Maaf. Pantes gak? Soalnya pindah-pindah Neng. Oh gitu? Pantesan dari tadi tuh banyak kendaraan yang berhenti, terus beli, dibawa pulang gitu ya Bu ya rata-rata. Kalau diperhatiin ini, ini bukan esnya doang loh yang udah tua Fudis. Scoop buat nyendok es krimnya tuh juga loh. Kayaknya emang seumuran nih. Artinya ini emang bener-bener terjaga em kualitasnya dari dulu sampai zaman now. Unika lagi rotinya dikasih alas dong. Kertas sampel buku gitu bukan tisu Budis. Ini bakalan cantik sih kalau difoto ala-ala kayak estetik vintage gitu ya. Tadi aja banyak banget pembeli yang fotoin es krimnya loh. Selanjutnya kita Budis, ambil es duriannya ya supaya beda nih wadahnya pake gelas. Nah katanya sih yang paling bestsellernya itu ya es krim duriannya ini nih Budis. Wah jadi makin penasaran kepengen cobain deh ih. Oh iya FYI Budis, es krim Pak Doto juga menerima pesanan untuk acara-acara besar. Kayak arisan, sugeran nikahan dan lain-lainnya. Aku liat es krimnya, coklatnya pekat dan begitu di coba nih. Rasa coklatnya tuh berasa banget. Kadang kita beli es krim, ada yang kayaknya coklatnya dikit banget. Nah ini tuh komposisi coklatnya itu kayaknya lebih dari 80% kalau menurut aku ya. Karena berasa banget coklatnya. Oke, icip-icip time nih Budis. Udah pada penasaran kan sama seenak apa sih ya es krim legendaris Pak Doto? Pak Doto ini. Teksturnya liat, ini menurut aku lembut ya. Dan ini es krim rumahan, buatan sendiri. Udah di approve nih sama ribuan bahkan mungkin biliaran pelanggan ya gak sih? Dari tahun 70-an gitu loh. Soal rasa gak perlu diragukan lagi. Rasa es krim coklat ini emang paling cucuk disajikan pakai roti Budis. Untuk mengimbangi rasanya yang manis banget. Iya manis kayak kamu. Dingin banget namanya juga es krim ya. Jadi kalian bisa coba berbagai macam cara untuk menyantapnya. Dan ini beneran deh tuh. Lembut kan? Keliatannya simpel banget ya kan? Tapi kalau udah ngicip, wah pasti bakalan nagih deh. Keren banget ya. Di tengah gempuran banyak pilihan rasa, es krim ini masih udah dengan keautentikan ya. Dari tadi aku ngeliat banyak kendaraan yang dateng beli, dibungkus, bawa pulang. Jadi emang disantapnya tuh bisa di jalan, di perjalanan. Ukurannya cukup besar nih Budis buat dimakan sendiri ya. Bakalan lebih lucu lagi kalau makannya tuh sharing sama ayang. Wih, wih, so sweet. Sekarang aku tahu kenapa pilihan rotinya pakai ini dan gak pernah ganti. Karena memang ini rotinya empuk menurut aku ya. Kan ada roti yang keras banget ya, ini empuk. Dan bagian pinggirnya ini pun gak keras. Ada rasa gurihnya, jadi gak cuman manis. Ada gurih dan roti. Next, sebelum aiskrim yang lebih meleleh lagi Budis, icip rasa duriannya ya. Beda banget kalau tadi manisnya kan manis coklat, kalau ini manisnya durian buah gitu loh maksudnya. Dan aromanya itu muncul setelah masuk ke mulut, after taste. Rasa coklat dan durian itu kan bisa dibilang rasa favorit sejuta umat Budis. Udah gitu diolah jadi es krim yang Lazis punya. Yaudah deh, auto legend lah itu laris manis. Meski jaman now banyak banget pilihan rasa, tapi tetap kalau udah bosen pasti balik lagi ke setelan awal. Kangen sama rasa yang basic kayak coklat dan durian ini, ya gak sih Budis? Gimana, ngomong-ngomong masih penasaran gak nih? Cobain aja langsung atuh mampir ke es krim Pak Doto di Jalan Sekasari 1 nomor 20 Kota Bogor, bukannya dari jam 12 siang sampai jam 6 sore. Kalau diantara dua ini, durian sama coklat. Aku lebih suka yang coklat. Aduh udah netes-netes, mencayang. Makan receh, menurut receh. Tapi langannya gak receh.